Di tahun lalu, di tahun 2022, Bapak Presiden Jokowi mengumumkan bahwa tahun 2023 akan terjadi sebuah resesi yang sangat hebat. Tahun depan akan gelap. Itu merupakan resesi dunia dan itu akan berdampak juga pada Indonesia. Sehingga banyak pelaku, mereka itu bingung. Mereka itu mau meletakkan dananya di mana. Kalau mereka mau meletakkan di saham, ternyata saham juga sangat fluktuatif. Mereka mau meletakkan di kripto, kripto kita sendiri juga tahu seperti jet coaster. Harga naiknya turunnya luar biasa. Mereka mau beli properti, justru banyak properti yang mau dijual. Kita tidak bisa pungkiri bahwa mereka lebih mencari namanya security atau keamanan. Nah salah satu keamanan yang paling bagus, produk yang paling bagus menurut saya saat ini adalah deposito. Tapi kita juga tahu bahwa deposito itu sekarang bunganya sangat kecil. Antara 3 sampai 3,5 persen saja. Dan itu belum dipotong pajak. Tetapi saya menemukan sebuah produk deposito yang mana penawaran hasilnya cukup-cukup bagus dan menurut saya sangat masuk akal. Deposito apa itu? Kita tonton video ini sampai selesai. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kita juga tahu bahwa di dunia investasi kita mengenal high risk and high return and low risk and low return. Supaya Anda lebih paham high risk and high return, kita ambil satu buah contoh dua orang yang bernama Raka dan Siti. What is Raka? Raka ini adalah orang yang gemar sekali mengejar peluang besar dan peluang cepat. Ketika sentimen pasar mengarah kepada risk on, dia adalah orang pertama yang melompat ke dalam kereta investasi berisiko tinggi seperti katakanlah cryptocurrency dan saham teknologi baru. Baginya momentum dan peluang besar adalah segala-galanya. Karena dia tidak mau ketinggalan kereta. Dia orangnya FOMO, fear of missing out. Tapi kita tahu di tahun 2023 ketika tahun lalu Bapak Presiden Jokowi mengumumkan bahwa tahun 2023 akan terjadi resesi global dan itu juga merembet kepada Indonesia. Akhirnya kelombang kekhawatiran ekonomi itu mulai melanda. Aset-aset berisikonya mulai goyah. Kita juga tahu dan akhirnya menimbulkan sebuah ketidakpastian pada portofolionya. Bahasa kasarnya, asetnya mulai bermasalah dan akhirnya dia merugi besar. Nah itulah cerita si Raka tadi yang mana risk on atau high risk high return. Berbeda dengan Siti. Siti ini adalah low risk and low return. Dia memilih sesuatu yang lebih pasti. Dia tidak tergiur dengan penawaran-penawaran imbal hasil yang sangat tinggi. Siti di satu sisi lain mungkin dikatakan konvensional. Dia lebih mementingkan safety. Dia lebih mementingkan keamanan. Di tengah kondisi risk off, di mana kebanyakan investor merasa takut dan tidak yakin dengan kondisi pasar, Siti memutuskan untuk memarkir aset dana besarnya atau uang yang dia kumpulkan semasa hidup dari pekerjaannya dalam bentuk deposito bank. Mengapa? Karena dengan bunga bank yang sangat tinggi, dia tahu bahwa depositonya akan memberikan pendapatan yang stabil. Tanpa perlu ia khawatir dengan resesi atau fluktuasi pasar yang tidak terduga. Baginya kepastian adalah kunci karena dia tidak ingin berisiko uang yang dia kumpulkan semasa dia pekerja habis begitu saja. Nah akhirnya suatu hari di sebuah cafe, Raka dan Siti akhirnya bertemu dan mereka berbicara tentang strategi menabung atau investasi mereka. Kamu tahu Siti, kata Raka, sambil menghela nafas, aku merasa lelah dengan fluktuasi pasar yang tak kunjung stabil. Kita tahu isu-isu resesi itu telah membuat saya harus kehilangan sebagian besar aset portofilio saya. Mungkin saya harus belajar dari dirimu, kok kamu tenang-tenang saja meskipun kondisi pasar tidak stabil. Saat risk of mendominasi, kadangkala cara yang terbaik adalah kembali ke dasar dan memilih investasi yang aman dan pasti. Maka kisah Raka dan Siti mencerminkan dilema yang dihadapi oleh banyak investor di tahun 2023 ini. Di tengah ketidakpastian ekonomi, terkadang yang dibutuhkan adalah kembali kepada pilihan investasi yang paling aman, paling konvensional, tapi tidak membuat jantung berdebar-debar, aman, stabil, yaitu salah satu produk konvensional adalah deposito bank. Jadi moral pesan yang ada selain Anda harus membagi dana Anda, bagi Anda untuk yang investasi di saham ataupun bagi juga investasi di tabungan. Jadi seperti pepata bilang janganlah meletakkan telur di dalam satu keranjang, itu memang benar adanya. Saya ini kan juga termasuk penggemar produk deposito. Nah saya ini kaget, kenapa kok sekarang ini ada deposito digital tapi dengan bunga yang menurut saya bisa menyamai produk-produk ORI atau FR yang ada di pemerintah. Nah downloadnya pun gampang sekali, Anda tinggal pergi ke Play Store atau App Store, di situ Anda tinggal download saja Neobank. Nah ketika download Neobank ini, kita melihat fitur-fitur produknya, saya bacakan ya di sini ya. Nah Neowow ini, deposito produk ini dari bank Neocommerce. Dan ini tenornya bisa dimulai dari 7 hari, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, sampai 12 bulan. Dan minimal deposit itu cuma 100 ribu rupiah. Ini saya kaget, karena biasanya namanya deposito itu gak ading namanya 100 ribu, ini saya kaget, ini kok murah banget gitu ya. Terus deposito Neowow itu dibagi menjadi 2 kategori besar. Yang pertama, Neowow Instant Flexi dan Neowow Flexi. Nah khusus penonton setia Success Before 30 atau sahabat SB30, kebetulan saya adalah nasabah setianya Neobank. Nah sebagai nasabah setia Neobank, saya nego dengan Neobanknya untuk bisa gak, mumpung di ketidakpastian ekonomi ini memberikan sebuah penawaran khusus untuk sahabat SB30. Akhirnya saya mendapatkan penawaran khusus dari Neobank dan ini saya akan ceritakan pada Anda semua. Penawarannya seperti apa? Cukup menarik, boleh Anda pertimbangkan. Nah yaitu penonton setia SB30, Anda bisa langsung download Neobank dengan kode unik atau kode referral yang saya tampilkan di sini. Ya Anda silahkan lihat di sini. Dan buka deposito di Neowow. Anda akan mendapatkan bunga 7,5% per tahunnya dan ada bonus cash reward mulai dari 60 ribu rupiah. Ini sangat-sangat menarik. Dan ini di hari biasa tidak ada, khusus sahabat SB30 karena saya nasabah juga sehingga saya mintakan harga khusus. Ada dua produk deposito yang bisa kalian nikmati ekstra interest rate kalau Anda daftar Neobank dari kode unik atau kode referral saya. Yang pertama adalah Neowow instan 7 hari 5,5%. Kalau pakai kode unik atau kode referral saya, Anda bisa mendapatkan ekstra 2%. Jadi total 7,5%. Untuk lebih jelasnya, berapa jumlah uang yang akan Anda terima kalau Anda memakai produk Neowow instan 7 hari, kita lihat tabel sebagai berikut. Kalau Anda buka 1 juta rupiah, bunga normal kan 5,5%. Tapi karena Anda sahabat SB30, dapat ekstra 2%. Seperti tadi saya jabarkan di awal. Kemudian dapat open deposito reward 10.000 rupiah. Dan Anda juga mendapatkan 1 bulan bunganya sebesar 1.400. Total kalau Anda letakkan 1 juta, Anda dapat 21.000. 1 juta dapat 21.000, ini tinggi banget. Kalau Anda letakkan Wow instan 7 hari dengan nilai nominal 500 juta, berapa yang Anda dapat? Karena sahabat SB30 biasanya cuma 5,5% dan kita dapat ekstra 2%. Bunga Anda adalah sebesar 719.178 plus reward income 60.000. Sehingga bunga yang Anda akan dapatkan total kalau Anda letakkan 500 juta sebesar 779.178. Itulah kalau Anda sudah punya pasif income luar biasa. Makanya banyak orang, Pak Chandra supaya dapat pasif income gimana? Ya harus punya aset. Supaya punya aset ya gimana? Ya kerja, bukan cuma trading. Kan saya selalu bilang saya bukan trader, tapi saya adalah seorang investor. Jadi kalau Anda sudah menjadi seorang investor, Anda tinggal pindahkan bunga bank mana yang berani memberikan imbal deposito yang paling tinggi. Anda bisa pilih salah satunya seperti Neobank ini. Bayangkan 500 juta satu minggu khusus saat SB30, Anda bisa dapat bunga 779.178. Keren banget. Nah, kalau itu tadi saya sudah berikan tabelnya juga untuk yang 7 hari. Sekarang produk deposito Neo Wow Flexi 1 bulan. Nah, Neo Wow Flexi 1 bulan ini bagaimana? Kalau Anda letakkan 1 juta rupiah sebesar 6%, maka Anda akan dapat ekstra 1,5% kalau Anda pakai kode referral SB30. Anda dapat deposito rewardnya 10 ribu, kemudian 1 bulannya bunganya 6.250, dapat reward income 10 ribu rupiah, total 15.625. Supaya Anda nggak bingung rangman jelasan saya, Anda bisa lihat tabel seperti berikut. Lumayan kan? Dan kalau Anda letakkan 100 juta rupiah, Anda dapat bunga 6%, ini yang normal. Berhubung sahabat SB30, dapat tambahan 1,5%. Open deposito reward 10 ribu, ekstra deposit bonus 50 ribu, dapat reward income 60 ribu. Nah, ini yang paling penting, dapat reward income lagi. Sehingga total bunga yang Anda dapatkan 1 bulan, kalau Anda letakkan dana 100 juta, 685 ribu. Nah, sudah jelas ya. Jadi, ini spesial rate khusus sahabat SB30. Nah, info lebih lanjut tentang program ini, kamu bisa cek di deskripsi video ya. Sekarang juga ya, Anda lihat ke link deskripsi, untuk lebih detailnya. Ingat, kamu bisa mendapatkan benefit ini, kalau kamu buka Neobank, pakai kode referral saya. Saya ulangi ya, pakai kode referral saya. Kalau nggak pakai kode referral saya, ya jelas nggak bisa. Ya, Anda mungkin dapat rate yang biasa saja. Dan open depositonya maksimal 7 hari, setelah kamu daftar Neobank. Saya ulangi, 7 hari. Cara buka depositonya juga gampang banget. Ini saya berikan sebuah tutorial. Kamu cukup masuk ke menu deposito, dan pilih Anda mau yang 7 hari, atau fleksi 1 bulan. Masukin nominalnya, dan kamu bisa pilih rollovernya juga, nggak mau diperpanjang atau nggak. Habis itu deh, simpel banget bukan? Saya punya seorang temen ya, dia itu cuma hidup dari bunga deposito 20 tahun terakhir. Dan hidupnya itu cuma pindah deposito 1 ke deposito yang lain. Di mana ada bank yang memberikan bunga deposito lebih tinggi, dia akan pindahkan semua dananya, ke bank yang berani memberikan deposito lebih tinggi. Dan Anda tahu 100 juta rupiah, dia sudah hidup 20 tahun terakhir. Sekarang dia seorang pensiunan dengan usia 71 tahun. Jadi sejak dia usia 50, dia cuma hidup dari bunga deposito saja. Taukah Anda ketika ada sebuah produk dari Neobank kayak gini, saya jamin 1000 persen temen saya akan pasti pindah ke Neobank reward itu tadi. Bagi Anda anak-anak muda, mungkin Anda merasa, kok enak banget ya hidupnya cuma dari bunga deposito. Makanya saya ajarkan deposito 100 juta, semua juga dimulai dari deposito 1 juta awal. Nah sahabat SVT Galo, Anda sekarang sudah mulai paham bukan? Betapa bunga deposito itu sangat penting dan sangat tinggi, dan itu bisa memberikan kita imbal hasil yang lumayan. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa saya punya seorang sahabat yang hidup cuma dari bunga deposito selama 20 tahun terakhir, dia bisa menikmati masa pensiunnya dengan sangat-sangat enak, cuma dari bunga deposito. Tapi pekerjaan dia setiap hari adalah memindahkan deposito satu ke deposito lain, di mana ada bunga yang lebih tinggi, dan dia cek reputasi banknya juga sangat kredibel, dia pasti akan pindahkan. Karena apa? Selisih sedikit saja, itu dia bisa mendapatkan passive income beda, passive income bisa jutaan sampai bahkan puluhan juta per hari loh. Berarti Anda bisa bayangkan kan berapa jumlah depositonya kan? Nah tapi ingat, 1000 langkah awal itu dimulai dari satu langkah awal. Percuma Anda mau cerita dapat passive income puluhan juta per hari, kalau Anda tidak mulai dari hal kecil, yaitu deposito dari satu juta rupiah. Ingat, step awal itu sangat penting. Nah sekarang mungkin Anda bertanya-tanya, Pak Chand, apakah bank neocommerce ini, neobank ini sangat aman? Oke, di sini termasuk sangat aman ya, karena perusahaannya jelas sudah TBK. Jadi perusahaan TBK itu secara publik itu sudah sangat diakui. Jadi memang ini bukan bank abal-abal ya, tentu juga sudah terdaftar di OJK. Kalau tidak mungkin terdaftar di OJK, tidak mungkin izin perbankannya keluar, dan juga sudah TBK. Jadi, dan juga sudah IPO. Jadi seharusnya jauh lebih aman daripada bank-bank kecil yang belum IPO ya, sahabat SP30. Nah, kapan saya pakai deposito neobank ini? Kalau saya punya dana-dana nganggur, karena saya sendiri juga termasukkan mengajarkan bagaimana menabung saham, menabung logam mulia, termasuk menabung properti. Salah satunya, saya selain menabung saham, saya juga meletakkan di deposito khususnya dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu seperti saat ini. Deposito menjadi salah satu pilihan terbaik saya, daripada saya hari ini harus menabung di emiten-emiten tertentu yang saya tidak jelas, imbal hasilnya. Nah, jadi dana-dana saya, saya tahan kalau untuk mau beli keinginan saya, karena saya selalu mengajarkan beli fungsi, bukan beli gengsi. Saya tidak pernah mengajarkan orang, kalau saya membeli barang sesuatu, itu pasti dari passive income saya. Nah, salah satu passive income saya adalah dari bunga deposito tadi. Jadi, kalau saya, ya sorry to say, saya membeli mobil, atau saya membeli apa, itu pasti saya membeli dari passive income saya. Nah, kalau saya misalkan membeli HP baru, atau apa, ya mungkin bagi Anda yang kepingin beli HP, Anda mungkin bisa beli dari gaji, tapi usahakan tahan keinginan, kalau bisa Anda membeli dari bunga deposito tersebut. Jadi, kalau Anda dari bunga deposito, Anda bisa mendapatkan passive income yang aman. Saya sangat anjurkan Anda untuk menabung di Newbank ini, karena memang imbel hasilnya logis, masuk akal, dan bisa menjadi salah satu acuan dan referensi yang sangat bagus. Misalkan, kalau Anda bekerja, Anda mungkin bingung, Pak, hasil gaji saya, kan Pak Canda selalu mengajarkan, menyisikan, bukan menyisakan. Nah, saya sisikan kemana? Salah satu menyisikan yang paling tepat, supaya Anda tidak terpakai, adalah menabunglah di bank seperti Newbank ini. Karena, bunga 7,5% itu sangat lumayan loh, khusus sahabat SB30 ya, kalau biasa kan cuma 6% atau 5,5% khusus sahabat SB30, pakai kode referral saya, baru bisa dapat 7,5%. Tidak mudah loh, karena 7,5% itu biasanya produk-produk ORI atau FR dari pemerintah. Ini bank deposito, bisa dapat 7,5% itu luar biasa banget. Dan tidak banyak yang bisa. Jadi, lebih baik kita sama-sama menabung di aplikasi Newbank ini, yang memang sangat saya anjurkan. Ini lebih tinggi daripada imbal hasil pemerintah. Dan jangan lupa pakai kode unik atau kode referral saya, untuk Anda bisa langsung dapatkan benefitnya. Jadi, yang tadi sudah saya sampaikan, selama 10 tahun saya membangun channel ini, jarang sekali saya memperkenalkan sebuah produk deposito. Nah, Newbank ini salah satu rekomendasi saya, untuk para sahabat SB30, kalau ingin meletakkan, atau belajar, menabung di produk deposito. Salah satu yang sangat saya anjurkan adalah, menabung di Newbank. Demikian sahabat SB30, cepat take action sekarang juga, kalau saya juga menabung, kenapa kamu tidak? Sukses untuk Anda, jangan lupa like-nya, dan salam hebat, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.